Teman-teman ketemu lagi sama aku di kriminal yang gak penting banget. Ini lagi di polsek telah aku, kasus uang palsu, sinilai 40 juta. Sasaran sih mungkin orang-orang tua yang ada di desa itu ya, pedagang-pedagang. Karena apa? Karena mereka itu gak tau uang asli apa palsu. Kalau anak-anak muda sih pasti tau ini uang palsu, karena cetakannya itu jelek cetakannya. Gimana sih uangnya yuk? Ayo kita lihat. Ini teman-teman uang palsunya. Uang palsu. 40 juta. Nah ini. Sekilas mirip. Kita lihat ya, uang serinya, serinya urut-berurutan ini. Ini serinya 16. Ini 17. Yang ini 17. Yang ini 18. Yang ini 19. Urut pokoknya guys. Jadi seakan-akan ini uangnya uang asli. Tapi kalau dilihat cetakannya sih ini kasar banget ya. Cetakan kasar. Nah ini gambar-gambarnya ini. Sama lebih satu sampai. Sebaliknya, sebaliknya. Putri, putri. Palsu. Sebaliknya ya. Sebaliknya, paling ada. Kecahan 100 ribu. Oke. Ingat. Jangan saya nanti yang dimunculkan. Kok sih dimuncul maaf. Jangan-jangan. Ini pokoknya kosip dikasihkan saya ya. Kalau di kabur, bu. ini ditangkap sejak kapan enggak tahu ya tapi ini polisi akan mengungkap dua kasus dua kasus yang pertama peredaran palsu terus kedua itu pembunuhan masing-masing wanita yang ditemukan telanjang mengambang di sumber tutup daerah dalam nah itu katanya pembunuhan sekarang ini uang dulu ya sementara uang palsu uang palsu ini buat nyawer di gelap-gelapan enggak kelihatan ya tapi kalau kalau anak muda ini pasti pasti tahu kalau anak muda ini loh ini cetakannya apa ini jelek semangat jeleknya kamu punya uang seratus enggak mau keliru ini bedanya uang palsu sama uang yang asli ya kalau uang palsu itu kalau disini tuh kasar-kasar terus ayo gimana ya ini seperti garis tangannya ini memang ada tapi itu enggak ada dauratnya berwarna nya juga agak buram ya warnanya agak buram ya mungkin ini kalau malam hari atau disilipkan yang di ruang yang banyak gitu mungkin mungkin enggak akan terlihat tapi kalau disilip pasti itu gini-gini seperti ini kayak gini ini enggak ada seperti kayak tetap gitu potongannya enggak rapi nge-gini ya nggak rata Oke Oke jadi itu teman-teman kira-kira uang palsu nya senilai 40 juta ditangkap di kawasan delanggu Kabupaten Majokerto tersangka sudah diamankan tapi ini nunggu Pak Kapolres untuk rilis ya kira-kira sasaran uang palsu ini siapa sih Oh wong-wong saya nggak tahu ini teman-teman semua loh kamu pernah pernah ngalami dapat uang palsu belum pernah kalau kita paham kalau itu uang palsu itu juga terlalu matang jadi mungkin sasarannya ya seperti tadi orang-orang tua melijau-melijau itu biar enggak ketipu gimana caranya biar nggak ketipu dulu ya lebih dulu dirapa di terawang dan di sinar saya pernah mencoba atau disamakan dengan uang yang asli ya kalau kita punya uang asli di ya boleh-boleh kalau ada uang asli disamakan yang bisa jajarkan pasti perbedaannya jauh perbedaannya pasti jauh ya itu penampakan itu guys teman-teman juga Apolres dulu masukkan masukkan tes tes dulu 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 tes dulu dulu tes dulu selamat menikmati 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 oke bos selamat menikmati 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 20% dengan yang lain manual menikmati selamat menikmati nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati